Oke, pada soal ini terdapat polisi yang mengejar pencuri, di mana jika diilustrasikan akan seperti pada gambar berikut. Yang ditanyakan soal ini adalah berapa kelajuan mobil patroli saat menangkap pencuri. Maka, jarak antara posisi awal pencuri dengan saat pencuri tertangkap adalah 300 dikurang 100 atau sama dengan 200 meter. Di mana pada soal diketahui kelajuan motor pencuri yaitu sama dengan 72 km per jam dan jika dikonversi menjadi meter per second yaitu menjadi 20 meter per second. Untuk mengkonversi kilometer per jam ke meter per second yaitu dibagi 3,6 ya. Sehingga untuk menjawab soal ini dapat menggunakan rumus V sama dengan S per T. Maka didapatkan persamaan untuk waktu yaitu sama dengan T sama dengan S per V. Sehingga perhitungannya menjadi T sama dengan 200 per 20. Nah, ini bisa dicoret ya. Maka hasilnya jadi 10 second. Sehingga untuk V-nya kita dapatkan yaitu sama dengan 300 per 10 atau sama dengan 30 meter per second. Oke, sampai jumpa di soal berikutnya.